Keputusan tersebut Spesialis robotika mengembangkan perangkat lunak diagnostik yang mengkonfirmasikan anomali yang tercatat dalam string komunikasi utama pada spekulan cadangan yang dipasang pada pesawat ruang angkasa sebelumnya pada tanggal 23 Januari bukan perangkat keras yang terkait dan bisa diperbaiki melalui implementasi software. Uji kepercayaan memverifikasi upgrade software berhasil diselesaikan Sabtu malam. Selama daya awalnya setelah swap-spaswak pada hari selasa lalu. Efektor lacing-lacing tidak berkomunikasi seperti yang diharapkan pada string utama. Namun melakukannya pada string komunikasi cadangannya. Akibatnya, pesawat ruang angkasa senin oleh Mark van de Hei dari NASA dan Nori Sige Kanae dari Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, digantikan untuk mengembalikan efektor endapan asli. Kelengan di tempat cadangan, namun solusi perangkat lunak yang dikonfirmasikan pada hari Sabtu tidak akan mengharuskan pengintai jalan darat untuk menjelajah pada hari Senin. Pesawat ruang angkasa asli oleh van de Hei dan Kanae untuk membawa end efektor di dalam stasiun dikeluarkan dari lengan selama sebuah pesawat ruang angkasa pada bulan Oktober yang lalu dan pasang end efektor yang dilepas pada hari selasa di mobil sistem dasar mobil rel di terus. Stasiun diharapkan akan dilaksanakan oleh dua anggota kru pada pertengahan Februari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.